Hai guys, para pecinta drama Korea kali ini aku mau bahas untuk prediksi selanjutnya dari Alchemy of Soul 2 Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Soe Yul sedang dalam keadaan sekarat karena cacing darah yang menggerogoti energinya Pertinjauan untuk episode 7 sudah keluar di mana Soe Yul telah dipindahkan ke Sejukwon dalam kondisi kritis Jang Woo yang marah ke Chun Bukwon dan Jin Moo dalam bahaya mencari Jin Ho Gyeong untuk menyelamatkan nyawa Soe Yul Nah Jin Ho Gyeong mengatakan bahwa burunglah yang bisa memakan cacing Mungkinkah cacing darah yang ada di tubuh Soe Yul hanya bisa dikeluarkan dengan burung Jin Yeowon? Lalu burung apa yang dimaksud oleh Jin Ho Gyeong? Sebenarnya sejak season 1 Soe Yul sudah sangat berhubungan dengan burung Dan kenangannya dengan Naksu juga menyisakan peluit burung yang dia selalu bawa kemanapun Mungkinkah burung yang bisa menyembuhkan Soe Yul berhubungan dengan Naksu? Karena terlihat Naksu bisa terbang tinggi di atas pohon seperti burung Nah banyak yang berpendapat kalau burung yang dimaksud oleh Jin Ho Gyeong adalah Wajo Wajo adalah burung api yang telah dikurung di Jin Yeowon Karena jika dia keluar bisa menyebabkan kekeringan Oke di Alchemy of Sol part 2 nampaknya lebih fokus kepada Wajo bukan batu es lagi Saat ini Wajo masih berbentuk telur Oke bagaimanakah Wajo akan menetas menjadi burung? Apakah ini berhubungan dengan kekuatan Naksu? Seperti yang kita ketahui bahwa Naksu terlihat bisa menghidupkan lentera dari api Tak hanya itu ketika Jang U datang pun dia bisa mematikan lentera api yang dia sentuh Selain itu ketika Jang U tidak bisa tidur Naksu datang dan menghangatkan tubuhnya Dia pun bisa mengusir roh jahat yang ada di sekitar Jang U Tentu saja kita berpikir kemungkinan Naksu memang memiliki energi api yang berhubungan dengan Wajo Itulah kenapa kemungkinan Naksu yang akan menyelamatkan Soyul dengan mengalirkan energi panas ke dada Soyul Dan sepertinya Soyul pun tidak akan meninggal karena ada scene di trailer yang belum muncul Dimana Soyul dan juga Park Danggu sedang bertarung melawan para pengawal dari Chun Buk Wan Oke lalu bagaimanakah telur burung itu akan menetas menjadi burung api? Ini semakin membuat kita penasaran karena di trailer Alchemy of Soul 2 Dimana Jin Mu nampak tersenyum di depan api yang membara Mungkinkah akhirnya telur burung itu akan menetas menjadi burung api? Nah jika Wajo berhasil dikeluarkan dari Jin Yowon Maka Jang U harus melawannya dengan batu es Hal ini untuk mencegah kekeringan yang diakibatkan oleh burung api Nah lalu bagaimana jika batu es itu digunakan untuk melawan Wajo? Serta bagaimana dengan nasib Jang U? Apakah dia bisa bertahan tanpa batu es? Ataukah kekuatan Jin Buyon akan menyelamatkannya? Nah itu hanyalah prediksi yang mungkin benar dan juga mungkin salah Kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.